Joss Joss adalah orang yang sangat berhubungan. Dia orang yang santai, rileks, enggak ngoyo dalam hidup. Dan saya pikir bagaimana dia seperti itu adalah karena dia mempercayai Tuhan. Dia percaya sama Tuhan, Tuhan ada, dan Tuhan selalu mencukupkan dia pada waktu yang tepat. Makanya, attitude dia terhadap kehidupan itu kayak gitu. Seneng aja, rileks aja, enggak ada masalah aja. Dari semua keberuntungan Joss hari ini, seluruh kehidupannya, saya pikir keberuntungan dia paling besar. Ya, keberuntungan dia paling besar, dan keberuntungan dia paling besar, dan keberuntungan dia hari ini, untuk menangiskan Joss. Bye! You make me feel at home. You make me feel at home. You make me feel at home. So, Jennifer, I love you. I love you because you love the Lord. And since the Lord himself could unite us, So, I do Swam Salto to take you, Jennifer, sharing hard on me to be my wife. I promise to be the leader of this household, and serve you and our family to the best of my ability. I promise to continue chasing truth, and encourage you to the same with me. You make me feel at home. You make me feel at home. I love you. You make me feel at home. dan mendapatkan dia sebanyak yang mungkin, menyukai dia setiap hari, dan kami sangat gembira bahwa kamu memiliki keluarga kamu. Kemudian, kamu sangat speciel bagi saya, dan saya sangat gembira bagi kamu ini hari ini, dan saya sangat gembira bagi kamu dan kamu berdua. Tahniah satu lagi kali. Saya menyukai kamu dengan semuanya, dan menjadi menyukai kamu adalah sesuatu yang saya tidak pernah ingin mengambil. Terima kasih. So, today, I, Jennifer Artono, thank you, Joshua Michelle, to be my one and only husband. I can't promise you that I'll agree with you always, without first picking my mind, my thoughts and concerns, but I promise you that I'll always help you, even when you don't think you need help. This love grows no matter where we go. You make me feel at home. You make me feel at home. You make me feel at home. You make me feel at home.